15 anggota TNI Angkatan Laut menjadi korban tabrakan maut yang melibatkan truk trailer dengan truk angkatan laut di Tol Dupiak, maksud kami Dupak, Surabaya. 5 orang korban dirawat di ruang inap perawatan dan 10 orang lainnya menjalani perawatan intensif di ruang ICU. Pasien korban kecelakaan maut ramai didatangi keluarga pasien dan rekan kerja korban. Tim dokter masih terus memantau perkembangan kesehatan para korban khususnya yang masih dirawat di ruang inap. Kecelakaan berawal saat truk milik TNI Angkatan Laut yang membawa 21 orang anggota hendak memotong kendaraan di depannya dengan mengambil jalur di sebelah kiri atau bahu jalan. Ternyata di bahu jalan terdapat truk trailer yang sedang parkir karena mengalami pecah ban. Kecelakaan tersebut terjadi di Tol Dupak, Surabaya, kilometer 3.400. Kecelakaan ini juga menewaskan 6 orang anggota TNI Angkatan Laut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.